Di suatu ruang kelas, di suatu sekolah, di suatu kota metropolitan, di suatu negara yang ada di muka bumi ini. Terima kasih telah menonton! 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 Lo bisa denger kaya gak sih? Gue bilang gak bisa, ya gak bisa. Punya kuping dateng pake. Jolah jadi toko mau nge-soto. Toko mau nge-soto lagi kenapa nge-nama nge-nama. Terima kasih. Di depan tempat itu, jadi di masa lalu belum masuk ke dalam. Dia merasa dalam hati kecil, ada suara bisnisnya sedangnya membuatnya raku semasa ke tempat itu. Reni, jangan pernah melakukan coba hal-hal yang akan menentu ke dalam dosa saya. Ingatlah, iblis ada di mana mana? Sekali kau berdua dosa, para iblis tidak akan tinggal diam. Mereka akan menyanyi semua jatuh ke dalam kubangan dosa. Ingatlah, ada orang-orang luamu yang ada di rumah. Mereka mendatikan, janganlah kau melakukan tempat iblis ini. Mereka akan menyanyi semua jatuh ke dalam kubangan dosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Hah? Seriusan? Terus gimana, Denny? Sekarang ini gimana? Mana gua tau. Gua udah gak ada urusan sama dia. Kan lah temen-temen. Kamu panggilan gitu tau, pokoknya panggilan? Suka-suka kita gak mau ngapain. Emang kalo gua sama Robert mau peduli. Atau kau peduli lagi sama dia. Jadi urusan lagi. Lagian juga udah gak ada manfaatnya lagi dia. Udah gak ada duitnya. Jalan gak, bro? Yaitu! Kayaknya tuh selamat kalian lho. Kok kalian tega banget sih belum pilih gitu aja? Apalagi ini tuh orang tuanya bangkrut. Dia pasti butuh kalian buat support. Ah, udahlah. Emang lo ngapulah? Ngapur-ngapur gue? Iya. Kepau gak sih ngurus-ngurusan orang? Asal banget sih mereka. Udah gitu temen-temen lagi susah, mereka gak pulih. Seolah itu, ketika Gabby sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Ia melihat sesosok yang mirip dengan Randy. Sedang duduk di tamannya penyap mata. Gabby pun menang. Randy! Kamu kemana aja, Sawemi? Udah lah. Lo gak usah-usah perhatian ke gue. Lo udah dengar cabar tentang gue kan? Lo sama aja sama yang lain. Begitu tau orang tua gue bangkrut, lo padahal ninggalin gue gitu aja. Bangkar orang tua gue sendiri ngebungan gue tuh kayak sampah. Emang kenapa? Kalau orang tua kamu bangkrut. Kita tetep temen kan? Lihatin aja. Ntar pahalian tuh kita tinggalkan gue. Bukannya selama ini kamu yang gak nganggep aku sebagai temen. Dia tau. Kau bukan kamu pujir banget. Kau pilih makan. Randy! Kamu ngobat ya? Udah lah. Lo gak usah-usah perhatian. Kamu jangan betulin deh. Aku tau banget. Orang kalo udah pake barang-barang ituan kayak apa kondisinya. Jangan sotoy deh. Randy! Aku tau kamu udah mulai pake barang-barang itu. Aku tau banget kondisi kamu. Karena papaku punya tempat rehabilitasi buat orang yang udah kecandung narkoba. Lihatlah hai para malaikat. Salah satu anakmu sudah kami rusak. Hehehehehehehehe. Dasar manusia. Di gue ada diri saja lah ya. Lelah tak mudah ya. Sampai deh. Ia masih bisa kami selamatkan. Kami tidak akan menyerah untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Ia yang punya kerajaan surga. Tidak akan menyerahkan anak lomba di lari dari kawanannya. Anak lomba yang tersesana tidak akan meninggalkan. Tidak akan menyerahkan anak lomba. Ya iyalah. Mali itu cuman bapak bentar. Abis itu kayak pagi jatuh dengan dosa. Pew! Pew! Berapa kalipun ia jatuh dengan dosa. Kami akan tetap berusaha mengembalikannya ke jalan yang benar. Karena nanti itu besar kasih bapak. Ia adalah kutus putranya yang tugas untuk menyamatkan umat manusia. Dan tiap-tiap lomba yang hilang akan jatuh bukan. Kami tidak akan kalah oleh kuasa jahat. Coba aja. Renny tenang. Kenapa? Kamu mau coba bakal tetap menghabilitasi ini bapak aku? Polisi kamu sudah sangat parah kok. Hah? Enggak gue. Lu pasti bakalan buang gue sama kayak yang lainnya. Renny. Kamu percaya kan? Kalo bapak dia juga gak akan meninggalkan umatnya. Meskipun temen-temen kamu nih dari kamu. Selama ini kamu yang selalu bersalah untuk menjauh darinya. Hehehe. Kalau dia memang ada. Kenapa dia membuatmu jadi kayak gini? Ingatlah yang ini. Bukan dia yang membuatmu seperti ini. Kuasa jahatlah yang membuatmu berbuat seperti ini. Berapa kali hati nuranmu menghentukmu atau dia berbuatmu masyarakat? Apakah kamu mendengarkan hati nuranmu? Atau kamu justru menawaknya dengan jiwa menghentikan hiburan duniaologi? Kamu coba ya. Kejahat milikasi di tempat papaku. Kalo emang itu gak membantu kamu. Terserah kamu mau ngapain. Yang penting kamu coba dulu. Mau ya? Fenangan kami. Mendengarkan amaranmu. Setelah kami ini mereka. Bebek. Kamera iliko ini. Terserah kamu kamu coba dulu. Jawa makan musim. Hari ini adalah waktik masyarakat. Terserah. Bersisa dan ditempat kekandungan yang menangkut. Setelah ia berlangkul dosa, ia beruntut dan berdoa di depan Alpah. Saat itu, dia diperasaan datang menanyainya dan bertapa kedosanya berbuatannya diharapkan. Namun, ini tidak berputus asal menangkutnya. Sudahlah, apa yang kau perbuat itu bukanlah yang besar. Baiklah, tenang saja. Kali ini, kau memohon akunan dosa. Setelah itu, kau bebas berbuat dosa lagi. Kau tidak mengaku dosa lagi jika kau mau. Habis itu, bikin dosa lagi. Kamu, habis ini kita selesai lagi. Banyak si budaya yang ingin mencoba. Jangan kau dengarkan para iblis. Bapak telah mengampuni dosa-dosa. Jadilah pribadi baru dan dasarkan sukacita surga. Pintu surga terbuka bagi mereka yang memohon akun dan bertobat. Surga telah bersukacita karena ada seorang anak yang bertobat. Para malaikat bermadam ujian yang mempertobat. Bersukacita karena ada seorang anak yang mencoba. Terima kasih telah menonton! 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 Saya tak menonton! Tempati Tim! Terima kasih telah menonton! Bukit di Bandung